Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Pada kesempatan kali ini kita akan Mereview Mereview jacket yang di bawah 100 ribu Nah ada apa saja disini Oke tonton terus videonya sampai habis Sebelum video ini dimulai Jangan lupa subscribe, like, and comment Karena akan ada hadiah setiap minggunya Untuk subscriber kita Semoga beruntung Oke yang pertama ada di case KW Seperti ini Harganya 75 ribu rupiah Nah kalau disini 35 dolar 35 dolar Di case kita jual Di harga 75 ribu Ukuran S Nah dia ada 2 varian warna Ada kuning Kunyit dan Abu-abu rokok Seperti ini Oke kita buka Yang kuning kunyit dulu Seperti ini Ukuran S nya sudah Wah pas Kainnya lumayan tebal Bisa untuk jalan-jalan Tidak masuk angin Oke kain Kita buka Sudah kita buka Ini di dalamnya Di dalamnya di topi nya ini Sudah ada hitam Seperti ini Jahitannya Oke worth it lah Dengan Made in Dibuat di negara Indonesia Dan ini buatan Indonesia Tentu bukan di case yang asli Tentunya Nah di luar sini Nampak build quality nya bagus Dan ini adalah Bordiran Bukan sablon ya Ini bordiran Dan di dalamnya juga Lembut Di kain Seperti kain planil Di dalamnya Tidak Ini tidak Tidak membuat kita Gatal ya Kainnya Seperti ini Di dalamnya Untuk kancingnya juga Oke Build quality nya bagus Kancingnya Tidak mudah Tidak mudah rusak Keras Seperti ini Dia ada yang lembek Nampak lagi ringkih Ini tidak Ini kualitasnya bagus Di harga 75 ribu 75 ribu Size S Ini ngepas Ini ya Buat saya Ini ngepas Tebal Oke Kalau dibawa Untuk kereta-keretaan Atau nanjak Ini tidak akan Masuk angin Untuk kantongnya Ada dua Dan kantongnya ini Tidak nyatu Karena dia memiliki Resleting di tengahnya Jadi kantongnya Sebelah kiri Dan sebelah kanan Itu tidak nyatu Kantongnya Lumayan dalam Untuk HP Yang besar ya Samsung Atau iPhone 13 Pro Masih muat Satu tangan Seperti ini Untuk kedalaman kantongnya Warnanya Ini yang Kuning Kunyit Dan yang ini Warnanya Warna Abu-abu Rokok ya Dan ini sama Harganya di Rp 75.000 Oke Kita unboxing Yang harga Di atasnya Ada Kita unboxing Yang harga Rp 85.000 Made in Indonesia Dan ini juga sama Pembuatan Indonesia Resletingnya 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 Juga besi Resletingnya Mudah di ini Tidak terlalu kaku Dan disini Di samping Tangan kanan Ada logo Stiker Bordiran Genopa Seperti ini Dan sudah Memiliki Ban karet Jadi ini Ngepas dia Di tangan Kalau kita pakai Ini ngepas Jadi tidak Kalau kita bawa kereta Dia tidak masuk angin Tidak mudah masuk angin Dan ini Tidak memiliki Penutup kepala Jadi Lehernya Sudah memiliki Ban karet Seperti ini Di samping Kiri Juga ada Baseball Ada tulisan Seperti ini Di bawahnya Juga dia Ban karet Seperti ini Jadi dia Ngikat baju kita Tidak mudah Ngelewer Untuk Kancingnya Juga Bagus Build kualitinya Bagus Dan ini Saya rasa Ini akan Tahan lama Tidak mudah Rusak Walaupun harganya Di 85 ribu Kualitasnya Bagus Di dalamnya Seperti Baju yang 75 tadi Kain Planel Seperti ini Planel Dia lembut Dan tidak Muat Kita itu Merasa risih Memakainya Tidak Gatal Walaupun Tidak ada Baju Daleman Untuk Kantong Dia tidak Memiliki Resleting Tapi dia Ada Seperti ini Warna hitam Seperti ini Jahitannya Oke Rapi Banyak Banyak Bordiran Bordiran Seperti ini Teman-teman Jadi Nampak Kece Sekali Dan Franky Tentunya Ini Bagus Nampak Gaul Di Harga Rp85.000 Nah Ini dia Bajunya Ukuran Berarti Ini Alses Satu ukuran Seperti ini Rp85.000 Oke Kita lanjut Lagi Ke Jacket Selanjutnya Di Harga Rp95.000 Ini Jacket Yang Rp95.000 Oke Bill quality Tentunya Sudah Oh Ini Sudah Menggunakan Baju Kain Parasut Wah Ini Lebih Bagus Ini Sudah Menggunakan Kain Parasut Tentunya Ini Sudah Anti Air Tapi Tidak Anti Air Seperti Jasujan Kain Parasut Anti Air Hanya Sebentar Saja Dan Disini Di Belakangnya Ini Ada Ada Apa Ini Namanya Ya Kalau Dia Di Malam Ditembak Dia Kena Lampu Dia Ini Akan Nyala Seperti Yang Dipakai Oleh Pegawai Pertamina Dia Kalau Di Malam Hari Ini Akan Nyala Dan Itu Tidak Hanya Di Belakang Di Depan Oh Di Depan Tidak Ada Ini Saya Pikir Ini Tadi Nyala Dan Ini Tidak Nyala Di Dan Disini Ada Tulisannya Calvin Kevin Kainnya Jahitannya Rapi Teman Teman Bisa Lihat Ini Banyak Jahitan Berarti Ini Bisa Untuk Dua Lapis Ini Oke Kita Buka Dulu Tapi Satu Satu Dulu Disini Sudah Ada Kantongnya Kanan Kiri Sudah Resleting Jadi Untuk Masukkan Sesuatu Kekantongnya Ini Sudah Aman Teman Tidak Takut Jatuh Dan Disini Resleting Sudah Oke Biokualitnya Bagus Dan Sudah Ada Tulisannya Tibak Tibak Oh Ya Di Dalamnya Menggunakan Kain yang Lembut Dan Tidak Tidak Merasa Risih Dan Tidak Gatal Dan Disini Penutup Kepalanya Ini Bisa Dibuka Seperti Ini Penutup Kepalanya Bisa Dibuka Dan Juga Bisa Dipasang Kembali Apabila Teman Teman Mau Masangnya Dan Sangat Pemasangannya Ini Sangat Mudah Oke Tinggal Ditarik Seperti Ini Oke Sangat Mudah Pemasangannya Tidak Ribet Dan Disini Juga Ada Dua Tarikan Untuk Penutup Kepalanya Di Belakangnya Ada Nyala Seperti Ini Dan Dibawah Sini Sudah Menggunakan Ban Karet Jadi Untuk Mengikat Jadi Kalau Kita Badannya Terlalu Besar Ataupun Terlalu Kecil Dia Akan Mengikuti Postur Tubuh Tangannya Juga Sama Menggunakan Ban Karet Seperti Ini Ban Karet Beda Ban Karet Lebih Lembut Lebih Elastis Yang Ini Di Harga 95 Wow 95 Sudah Dapat Jacket Sekeren Ini Tapi Kita Tadi Pembahasannya Di Harga Di Bawah 100 Tapi Ini Sangat Tanggung Sekali Sudah Saya Bawakan Tanggung Kenapa Harganya 105 Ribu Tanggung Sekali Dan Ini Depan Belakang Sepertinya Sudah Nyala Kalau di Malam Hari Ini Kena Tembakan Lampu Mobil Ataupun Lampu Kereta Ini Sudah Nyala Jadi Teman Teman Tidak Perlu Takut Pakai Baju Ini Di Malam Hari Dan Ini Tulisannya Adidas Harganya Harganya 105 Ribu Jadi Tidak Perlu Khawatir Lagi Orang Tidak Nampak Teman Teman Yang Di Depan Pasti Nampak Ini Di Depan Ada Dan Di Belakang Juga Ada Dia Akan Ketahuan Kalau Teman Teman Ada Di Depan Atau Di Belakang Jadi Bagi Orang Di Malam Hari Ini Bisa Nampak Dan Disini Resleting Juga Sudah Ditutupi Dengan Logo Paris Collection Seperti Ini Kalau Dibuka Karena Ini Masih Baru Tidak Nampak Resleting Tidak Nampak Resleting Dan Disini Juga Menggunakan Ban Ban Karet Tangan Juga Menggunakan Ban Karet Ini Supaya Tangannya Tidak Mudah Naik Kalau Dia Lagi Naik Motor Dan Juga Nah Sama Seperti 95 Tadi 95 Dia Menggunakan Resleting Ini Juga Menggunakan Resleting Tapi Tertutup Ada Tulisan Spotnya Seperti Ini Dan Isi Di Dalamnya Lebih Wih Ada Hadiah Oh Tidak Ada Oke Bagus Hampir Sama Dengan Yang Asli Tapi Ini Yang Kawi Ya Teman Teman Di Dalam Juga Ada Kantong Dan Ini Bisa Tidak Bisa Untuk Bisa Juga Sih Kalau Dipakai Bisa Untuk Luar Belakang Wah Ini Koyak Ini Koyak Ini Teman Teman Koyak Jadi Sangat Perhatian Sekali Kalau Sebelum Membeli Periksa Dulu Semua Barang Barang Teman Teman Apakah Dalam Keadaan Baik Atau Tidak Ini Jacket Ini Kita Akan Retur Nah Ini Koyak Ini Bolong Juga Menggunakan Ban Dan Kain Parasut Dan Anti Air Sama Dengan Kepalanya Juga Bisa Dicopot Dan Juga Bisa Dipasang Oke Ini Di Harga Rp105 Tapi Ini Akan Kita Retur Karena Tanggung Satu Lagi Ini Ada Dari Timberline Timberline Tapi Yang Kawinya Di Harga Rp110 Apakah Yang Membedakan Ini Dengan Yang Rp105 Tadi Ini Bisa Lebih Oh Ini Lebih Keren Kain Parasut Juga Ini Sama Seperti Meri Meri Erigo Harga 200an Ini Ukuran XL Sudah Menggunakan Ban Karet Seperti Ini Dan Kantongnya Lebih Modern Oke Tidak Ada Yang Beda Sepertinya Mungkin Karena Kain Dan Jahitannya Lebih Rapi Dan Lebih Banyak Aksesoris Seperti Ini Kain 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 Parasut Anti Air Sudah Tentu Dan Disini Sudah Memiliki Kantong Tapi Tidak Resleting Bawahnya Juga Menggunakan Ban Untuk Resleting Saya Yakin Ini Akan Tahan Lama Bajunya Karena Harganya Di Atas 100 Ini 110 Timberland Merek Timberland Tapi Timberland Yang KW Tentunya Oke Mungkin Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Ada Pertanyaan Teman Teman Silahkan Komen Di Kolom Komentar Nanti Semua Pertanyaan Teman Teman Ataupun Request Teman Teman Akan Kita Buatkan Dalam Bentuk Video Atau Kita Jawab Langsung Di Komentar Teman Teman Saya Najwar Mohon Pamin Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh